Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar gembira bagi pengguna televisi TCL yang masih menggunakan Android 9 dengan model TCL A8, P8M A10, P715, dan P615 TV-TV tersebut masih menggunakan Android 9 dan kabar bahagianya itu kemarin TCL resmi mengumumkan firmware upgrade untuk TV tersebut menjadi Android 11 nah kebetulan saya disini, di belakang saya ada model TV TCL seri A8 nah kita cek Androidnya kita masuk ke setting kemudian ke more setting kita masuk ke paling bawah device preference kemudian kita masuk ke about nah, kalian tinggal scroll aja ke bawah nah ini versi Androidnya itu masih versi 9 jadi nanti kita akan upgrade televisi ini menjadi Android 11 yuk kita upgrade hal yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu flash disk oke, minimal kapasitasnya 8GB karena file size-nya itu sampai 3,6GB pastikan flash disk kalian itu harus kosong oke, lanjut yang kedua oke, siapkan komputer kalian untuk meng-copy file firmware Android 11-nya oke, kita colok flash disk-nya kebetulan komputer saya terhubung dengan televisi ini jadi, kita langsung copy file-nya dari sini kalian bisa lihat nama file-nya itu ini V8R851T02 ini mungkin kode ini-nya kali ya kode TV-nya dan setelah saya cek di settingan ini kita more setting paling atas nah ini ini sama dengan versi televisinya V8R851T ini V8R851T02 cuma belakangnya beda nih yang lama versi 6.3.4 yang Android 11 versi 6.7.4 oke nah, karena bentuknya zip kita keluarkan isinya dulu yaitu yang update.img kita ekstrak ke flash disk-nya sun disk kemudian oke tunggu sampai proses ekstrak-nya selesai oke, file ekstrak-nya sudah selesai kita cek file size-nya oh size-nya sampai 3.1 giga jadi untuk kalian yang menggunakan flash disk 4 giga itu masih bisa oke, untuk proses installasinya kalian perlu mematikan televisi ini terlebih dahulu jadi matikan televisi kalian di shutdown oke kemudian cabut listrik dari televisinya kebetulan soket listrik televisi ini ada di belakang jadi agak susah jadi saya akan mencabut dari sumber bawahnya kemudian pasang USB ini ke USB yang ada di televisi kita colok sip setelah flash disk terpasang kita hidupkan televisinya dengan mencolokkan listriknya dan sambil menekan tombol power yang ada di televisi kita coba oke kita tekan tombol power yang ada di sini kemudian colokkan listrik televisinya tunggu sampai layarnya menyala untuk proses instalasinya nah baru kalian lepas disitu sangat jelas jangan mematikan power televisi anda jadi tunggu sampai proses instalasinya selesai oke install sudah selesai nah televisi ini sudah menyala kembali itu tandanya televisi kalian sudah terupdate ke Android 11 kita cek setelah bootingnya selesai oke televisi sudah selesai booting dan harus di set ulang dari awal televisi kalian baru beli kita cek kita setting dulu oke kemudian setup with Android phone skip terlebih dahulu kemudian wifi saya skip dulu kita langsung ke ini accept kita accept kita langsung ke home nya ini living room kita next 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 home country nya Indonesia ini kode post kalian kebetulan saya 17 5 2 0 oke agree centang agree automatic update no thanks lalu kita masuk ke pairing remote itu kalian bisa lihat di layar televisi kita harus menekan tombol home dan oke home dan oke kita tekan oke remote sudah terpiring kita klik ok dan tunggu sampai masuk ke home android nya nah disini sudah masuk ke android home nya atau apps drawer nya kita cek ke setting more setting lalu kita cek device preference dan about kita lihat bawah nya nah ini android nya sudah terupgrade ke android 11 jadi proses upgrade nya seperti itu oke cukup sekian tutorial hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video